Intro Di jalan dia menipu saya Dan dia melarikan diri Prenset Apa sih maunya dia? Mulai Kita sekarang menjadi suami istri Saya janji Saya gak akan nyanyain kamu Ada jalan keluarnya pak Kalau papa memang malas terstres karena saya Saya siap bercerai dengan Intan Apa kamu bilang? Kalau papa anggap itu perlu Bimo gak bisa menikahi Lydia ma Maksud kamu apa? Bimo sudah menikahi Ulan Apa? Dia bernama Arya Laki-laki itu yang sudah menghancurkan hidup saya Arya? Iya Arya Dewantara Apa kamu gak tau Bimo? Ulan itu ngaku-ngaku kalau anaknya itu adalah anak Arya Anak kakak kamu sendiri Kamu ingat kan kita sudah terikat Dan kita punya cinta yang siapapun gak akan bisa memisahkan kita Ulan Apa yang akan menghentikan cinta kalian? Biarkan dia pergi Bimo Gak ada untungnya kamu dekat dengan perempuan seperti dia Saya rasa papa gak akan pernah mengerti yang nama cinta Yang papa tau hanya pemasukan dan pemasukan saja kan? Tau apa kamu tentang cinta? Kamu gak boleh pergi Ulan Ulan Eh kamu gak meninggalkan saya Ulan 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 Berhenti Ulan Ulan Aku mau bicara sama kamu Ulan Aku mau bicara Ulan 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 Aku buruknya Aku buruknya Aku berbincang Akuоты Aku 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 Kamu nangis lagi ya? Jangan nangis terus dong sayang Mama gak kepingin kamu sedih Senyum dong Mama, Lydia tuh lagi sedih Masa disuruh senyum sih? Makanya, kamu jangan sedih terus Mama kepingin kamu tahu Kalau kamu itu masih punya harapan Ma, Lydia itu sedih Gara-gara bimu brengsek itu Pokoknya kalau Lydia ketemu sama bimu Lydia akan gampar dia, Ma Lydia, kamu gak perlu Boongin perasaan kamu Mama tahu kok hati kecil kamu Kamu masih mengharapkan bimu, kan? Sekarang kamu boleh lega Soalnya, tadi Tante Rosa Telepon Mama dari Bandung Dia bilang, kalau sore ini Dia akan bawa bimu pulang ke Jakarta Apa ngaruhnya sih, Ma? Sekalipun mereka berhasil bawa bimu Tapi bimu punya seribu cara lagi Untuk nipu, Ma Kali ini bimu gak akan nipu kamu Soalnya Tante Rosa sendiri Yang udah bilang sama Mama Kalau sore ini Bimu akan menikahi kamu Sore ini, nak Menikahi Lydia? Iya, makanya Kamu harus cepet-cepet dong Siap-siap ya Mama juga masih banyak Yang harus disiapin Telepon Om Helmi Intan Belum lagi jururias Buat ngedandani kamu Ya, kamu juga jangan sedih lagi Makanya Oke Lydia, aku gak percaya, Ma Baru aja kemarin bimu nipu Lydia Sekarang selama beberapa hari Bimu mau menikahi Lydia Gak mungkin Kamu buktiin sendiri deh Sore ini Mereka pasti dateng Ya Udahlah Kamu gak usah sedih lagi Ula Untuk apa lagi dia menemui kita Menemui kita Bukan, Bim Dia datang menemui saya Ulan, tunggu Kamu jangan layani dia Biar saya akan hadapi dia Lepaskan saya Apa hak kamu untuk melarang saya Hah? Apa saya gak boleh bicara sama dia Iya Saya ngelarang kamu untuk bicara sama dia Saya harus ngindungi kamu dari orang gila semacam dia Karena sekarang saya suami kamu Suami? Suami kamu bilang Bisa aja cuma mulut kamu aja yang ngomong gitu, Bim Saya tahu sebentar lagi kamu akan pergi meninggalkan saya Kenapa kamu punya pikiran kayak gitu? Kenapa kamu punya pikiran kalau saya akan meninggalkan kamu? Bim Saya tahu kamu akan pindah ke Jakarta dan meninggalkan saya Cuma statusnya aja kita menikah Padahal kamu lebih memilih orang tua kamu daripada memilih saya Udah deh Mulai sekarang kamu harus bisa melupakan saya Ngerti kamu? Ulan Ada apa Ulan? Kamu merasa teganggu sama alih laki itu? Udah deh, Yoh Kamu gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya Ulan Eh Eh, dengar dulu ya Sekali lagi lo deketin dia Gue bisa kehilangan kontrol buat ngabisin lo Jadi tolong Nyah dari kehidupan kami Eh, apapun yang telah kamu lakukan sama Ulan Lebih baik kamu yang nyah dari kehidupan dia Ngerti kamu? Lo tahu kan Gue dan Ulan tuh sudah menikah Dan itu artinya Gak ada seorang pun yang dapat ikut campur urusan gue Hah? Camkan itu Nah, lo lihat itu Mereka orang tua gue Bahkan mereka pun gak bisa memisahkan gue dan ulang Har, tunggu Jaga emosi kamu Ini rumah orang Ah, peduli apa mah Kalau perlu saya obrak-abrik rumah ini Mana bisa saya menahan kejengkelan dengan kelakuan dia Dengan menikahin perempuan itu Dia sudah menghancurkan kehormatan kita Kalau perlu dengan cara keras pun Kita akan bawa Bimau ke Jakarta Ulang Tolong buka pintunya, Ulang Ulang Saya mau bicara sama kamu Ulang Saya gak akan ninggalin kamu, Ulang Kamu dengar Hari ini juga saya gak akan pergi ke Jakarta Ulang, buka dong, Ulang Kurang aja kamu Apa benar kamu sudah menikahin perempuan itu? Apa papa sekarang ini sedang bermimpi? Enggak, pah Papa gak sedang bermimpi Benar kok Bimau sudah menikah dengan Ulang Rejek kamu Kamu ingin papa mati jantungan Karena tindakan bodoh kamu? Atau kau bunuh saja papa sekalian? Ayo Bimau gak sebejat itu, pa Kita ini cuma beda prinsip Apa salahnya Bimau menikah dengan Ulang? Kalau ini cuma jadi kekesalan papa Karena Bimau cepat menikah Tau gak ada bedanya? Papa juga akan memaksa Bimau menikah dengan Lydia, kan? Oh Jadi kamu pikir ini cara yang bagus Untuk kamu menghindar dari Lydia? Pa Bimau bukan cuma menghindar dari Lydia Tapi juga dari aturan konservati papa Tolong, pa Papa jangan paksa Bimau Bimau mencintai ular Sudah berani kamu menentang papa ya? Seharusnya kamu sadar Kalau kamu itu sedang dikuasai oleh ego kamu Yang sudah dikotorin oleh Otaibris Abis! Abis! Stop, Har! Kamu diapa-apaan sih? Jangan pernah memukul anak kamu sendiri Main tangan gak menyelesaikan masalah, Har! Kamu jangan membiara dia, ma Dia sendiri sih yang mau dikerasin Saya aja dia! Sudah! Sudah! Jangan halangi saya, ma Dia sudah sepantasnya mendapatkan jarang Terhadap apa yang sudah dilakukannya sama diku Stop, Har! Stop! Kamu harus gerai pulang ke Jakarta Ayo! Lepaskan, pa! Lepaskan! Bimau gak mungkin nikahkan dia Ulang desa saya Saya mencintai dia Mulai detik ini Kamu harus lupakan bahwa dia adalah istri kamu Ayo! Kita pulang ke Jakarta Ayo! Pa! Lepaskan Bimau, pa! 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 Ayo! Masuk kamu ke dalam mobil Kamu akan tahu Bahwa tindakan papa yang selama ini kamu bilang konservatif Itu akan lebih baik daripada tindakan kamu yang brutal ini Pa! Jangan anggap Bimau seperti anak kecil, pa! Dengan sikap papa seperti itu Malah kamu membuat Bimau lebih keras kepala lagi Kamu masih juga menentang papa? Bimau bukannya mau menentang papa Bimau cuma mengingatkan papa kalau Wulan itu istri Bimau Dan kalau papa ingin Bimau bercerai dengan dia Berarti bapak telah menghalalkan perceraian Loh, papa gak mau dianggap salah di mata Tuhan, kan? Tindakan kamu yang melawan papa ini Itu yang salah di mata Tuhan Apa kamu anggap tindakan kamu ini yang paling benar? Oke Bagaimana dengan sikap papa yang memaksa Bimau? Apa itu juga papa gak benar? Bimau Udah lah Nurut aja apa kata papa sama mama Kamu pulang ke Jakarta Kan sudah gak ada yang dipermasalahkan lagi Ada ma Bimau gak bisa mengikuti kemohon papa untuk menikah dengan Lydia Bimau untuk sekali ini aja Mama sudah janji sama Tante Lucy Kalau kamu itu akan menikahi Lydia hari ini Jangan permalukan mama dong Ayo, ayo, ayo masuk mobil Enggak ma Bimau gak bisa Maafkan Bimau ma Sampai kesalahan Bimau untuk Tante Lucy ya Eh, eh, Bimau 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 Mau ke mana kau Bimau 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 Bama untuk kedua kalinya, Unan Aku tahu Tidak akan ada kesempatan untuk tiga kali aku memiliki kamu Kamu sudah memilih dia Aku tidak bisa berbuat banyak untuk memiliki kamu lagi Berdoa lah semoga aku bisa melupakan diri kamu Ulan Tapi kamu janji kamu gak akan ganggu saya lagi yuk Aku kesini untuk minta maaf Ulan Dan ini pertemuan terakhir kali dengan kamu Ulan Aku sangat mencintai kamu Ulan Sangat mencintai kamu Tapi aku juga menyadari Kalau kamu tidak pernah mencintai aku Ulan Tapi kamu juga masih bisa jadi teman saya Aku dekat sama kamu Aku takut kilap dan terus mengejar kamu Ulan Tapi yang pasti aku akan mengubur semua ini Saya harap kamu mau memaafkan saya juga Kamu mencintai dia kan Ulan Untuk cinta kamu harus mengorbankan segala galanya Ulan Aku gak ingin kamu menyerah hanya karena tantangan orang tua dia Aku kira kamu dan dia mempunyai cinta yang besar Ulan Untuk keluar dari cobaan itu Hadapilah cobaan itu Ulan Aku akan selalu mendukung diri kamu Makasih ya ya Temuin dia Dia sangat mencintai kamu Ulan Sudah sore gini kok Kalau mereka belum datang sih Hel Katanya sore ini Kabarnya aja kita gak tahu Saya kan khawatir kalau acara pernikahannya batal Penghungu sudah dipanggil Kerabat-kerabat depan-depan datang Dimana Hel kita kan harus tahu mereka ada dimana Kamu sabar dulu mungkin mereka dalam perjalanan Tenanglah sedikit Ya udahlah Saya coba telepon mereka dulu Ya udahlah Saya coba telepon mereka dulu Halo? Rosa? Halo Luz? Halo Luz? Halo Luz? Kamu ada dimana? Kami udah di jalan Aduh gak jelas suara kamu Halo? Halo? Ros, Ros? Tapi maaf loh Luz Kami gak berhasil membawa Halo? Putus ha? Teleponnya aja putus? Mestinya kalau putus begitu Mereka langsung telepon balik dong Ya kamu sabar sedikit lah Lydia yang mau kawin kok kamu yang panik Tenanglah Gimana saya gak panik Hel? Kita kan juga harus tahu dong Mereka jadi bawa bimu apa enggak Kalau acaranya sampai batal Saya sih gak apa-apa nanggung malu Tapi gimana Lydia? Saya gak mau anak saya satu-satunya jadi rendah diri Karena menanggung rasa malu Bisa frustasi dia Luzi Dari tadi saya malah kepikiran Kalau ini seperti lelucon Sudah terburu-buru Persiapannya pun sangat mendesak Aneh juga perkawinan seperti ini Dilakukan oleh kuraga besar kita Yang memegang nilai itika Dan punya martabat Tapi ini kan mereka yang minta Hel Iya saya ngerti Tapi kenapa kita gak persiapkan secara matang Saya jadi ingat waktu mengawinkan Intan Pada waktu yang sangat singkat dan sangat cepat Tapi kan beda dengan pernikahan Intan dulu Arya Menurut sama Hardy dan Rosa Beda dengan bimu Ingat lu sih Waktu itu juga penuhin trik kayak gitu Malah Arya sempat menolak Tapi tau akhirnya Mereka bisa bertahan tiga tahun Tapi sepertinya Arya mulai gerah dengan tuntutan saya untuk menimang cucu Sadar atau gak sadar Ternyata dia malah minta cerai Papa please jangan dimulai lagi Tapi Intan Ini kan memang kenyataan Ironi sekali kalau bimu mau kawin Malah kakaknya sendiri minta cerai Papa bisa kan menutup mulut papa untuk tidak membicarakan kami Gak pantas tau pak kita membicarakan intern keluarga kita di depan orang banyak nih Intan Maaf Saya mau lihat nih dia dulu ke atas Kenapa kamu jadi sewak begitu? Ini kan memang kenyataan kalau suamimu punya masalah dengan kejantanannya Ar Ar, sudah Ar, jangan tanggapi nomor papa Gimana ma? Apa mereka sudah datang? Sampai ya sayang ya Sampai ya sayang ya Sampai lagi juga mereka di rumah kok Kamu jangan cemberut gitu dong Masa pengantin cemberut gitu Nanti jelek loh Rin, tolong dilap dong keringetnya Oh iya iya Kamu juga Kenapa sampai keringetan kaya gitu Jangan gelisah Yang tenang Nunggunya ya Gimana gak gelisah ma? Kalau pengantin lain Itu gelisah karena mau menghadapi pernikahannya Ya kan? Sementara aku Panik, stres Karena pengantin prianya belum tahu datang atau enggak Sabar Kita tunggu aja Pasti mereka juga datang Tapi kalau kenyataannya mereka gak datang gimana ma? Lidya mereka pasti datang Itu kan kata mama Pokoknya kalau mereka gak berhasil membawa bimu Lidya akan bunuh diri Eh kamu ngomong apa sih? Yang suka ngomong kaya gitu ah Kamu juga jangan pesimis dong Udah lah Kamu pokoknya sekarang tenang aja Sabar Kita tunggu mereka Lidya gak akan pernah bisa Tenang mama Sebelum melihat batang hidungnya bimu Gimana sih mamanya? Eh! Papa boleh menuduh saya Semua mulut papa untuk ngomongin kejelekan saya Yang tidak pernah terbukti ini Kalau tadi papa bilang Saya gerah dengan tuntutan papa Itu memang benar pa Dan mulai hari ini juga Saya akan meninggalkan Intan Arya! Saya sudah capek ini Selama 3 tahun saya sudah mencoba untuk ngertiin kamu Tapi mulut papa kamu ini Selalu bikin kubing saya panas Tapi gak dengan cara ninggalin aku kan Ar Saya terpaksain Arya! Arya! Arya jangan pergi Arya! Bapak puas Bapak pesikiran lu puas dengan semuanya papa Tapi Intan Intan! Pergi Eh Kan baka belum bangun aja Dah kenapa apa yang belum ngomong aja? Tapi mau tidurin di kamar gua Tidur lagi Pikiran gua lagi ruwut Boro-boro gue bisa tidur Meremin mata aja gue gak tau bisa apa enggak Apalagi lo mesti gue susulin deh Ini lagi satu Sama gue aja gak mempan Lo pikir sama lo mempan Gue bisa gila kalau gue mesti kehilangan dia Tidak, Tungan Neng Wulan, masuk Atu ke dalam Mangga, ayo Gak apa-apa Bi, saya disini aja Aduh, kenapa Atu non masih keliatan takut aja Bibi kan sudah bilang Kalau Tuan dan Nyonya sudah balik ke Jakarta Bimonya Oh, non kira Dan Bimo ngumpet disini Bukan begitu Bi Tapi maksud saya Apa Bimonya pulang dulu kesini Terus orangtuanya bawa pulang dia ke Jakarta gitu Tidak Dan Bimo tidak kesini non Tuan dan Nyonya Memang mampir sebentar kesini Ngambil barang-barangnya lalu pergi Tidak bersama dengan Dan Bimo non Ya udah deh Bi Saya cari Bimonya dulu ya Tapi tolong sekali ya Bi Kalau Bimonya pulang sini Tolong bilang saya cariin dia Oh iya, iya non Nanti saya sampaikan Makasih Ya, permisi Bimonya pulang 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 Terima kasih telah menonton 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 Sementara kamu tidak pernah Terima kasih telah menonton 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 Maafkan dia, Rosa. Pikirannya pasti kacau saat ini. Saya ngerti kok, Lucy. Saya memaklumi. Anak seumur dia ini belum mampu mengontrol emosinya. Saya ngerti karena semua ini kesalahan saya. Saya tunggu di bawah aja ya. Lydia? Ayo, nak. Buka pintunya, sayang. Tante Rosa kemari cuma ingin ketemu sama kamu. Dari tadi aku suruh kamu pulang, tapi kamu nggak mau. Arya, mana aku uji mobil ya? Biar aku yang bawa mobil. Dalam keadaan mabuk seperti ini kamu nggak akan terkontrol. Siapa bilang aku mabuk? Aku masih waras. Udah biar aku uji yang bawa. Arya, aku mau pulang ke rumah. Bukan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan kamu bawa mobil saat mabuk. Tenang, tenang. Kita pasti selamat. Dan kita tidak akan pulang. Kita akan kembali ke rumah Tante Lucy. Mungkin Bimo sedang bahagia karena pernikahan ya. Aku harus kasih selamat sama dia. Arya, dalam keadaan kamu seperti ini, kamu hanya akan mempermalukan diri kamu sendiri sama banyak orang yang ada di sana. Bagaimana tanggapan papaku nanti? Ah, peduli setan dengan papak kamu. Aku cuma mau kasih selamat buat adikku sendiri. Sudah cepat, kamu mau naik mobil ini? Aku nggak mau keburu pestanya bubar. Ayo cepat. Pestanya udah bubar ya. Ini gara-gara kamu, Intan. Saya jadi ketinggalan dengan pestanya. Loh, gara-gara aku, minuman keras itu yang membuat kamu betah di bar Arya. Intan, ada apa? Kenapa suami kamu? Mama bisa tanya langsung dia sama dia mah. Udah berapa puluh gelas yang udah dihabiskan. Ya ampun. Arya! Apa-apaan sih kamu Arya? Ma, Mama tidak akan nyalain saya kan kalau saya harus mabuk malam ini. Mama pasti ngerti masalah saya. Saya sudah capek, Ma. Mendengar tuduhan papanya Intan yang menganggap saya ini mandul, Ma. Mama cuma mau membuktikan apa yang dibilang sama Mikhailmi itu benar atau tidak. Membuktikan, Ma. Apa Mama ini paranormal? Yang bisa ngeraman kalau saya mandul apa enggak? Mama bisa tahu kalau kamu jawab pertanyaan, Mama. Pertanyaan? Pertanyaan apa, Ma? Dulu, waktu kamu kuliah, kamu pernah dekat atau pacaran dengan perempuan yang namanya Wulan. Wulan? Ya, Wulan. Mama tahu dari mana soal dia? Ma, aku bukan saja kenal dekat sama dia. Bahkan saya ingin menikah dengan dia. Kalau saja Papa dan Mama Helm ini tidak minta saya untuk menikah dengan Intan. Jadi... Jadi benar semua ini Arya? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu kamu punya anak dari dia? Anak? Aku punya anak, Ma. Benar, Ma. Aku punya anak dari Wulan. Aku selama ini enggak tahu, Ma. Berarti aku tidak mandul, Ma. Aku punya anak dari dia, Ma. Apa? Arya, dengar, dengar dulu. Kenyataannya dia punya anak umur 2 tahun. Dan Mama enggak percaya itu anak kamu. Bisa saja dia ngaku-ngaku itu anak kamu. Dia bilang dia sudah hamil waktu kamu meninggalkan dia. Arya, Mama mohon bahwa kamu bilang itu enggak benar semuanya, kan? Kamu enggak pernah dekat sama dia, kan, Arya? Kamu enggak pernah menghamili dia, kan? Di mana, Ma? Di mana aku bisa menemui dia, Ma? Saya harus menemui anak saya, Ma. Saya yakin Anaknya Wulan itu adalah anak saya, Ma. Apa yang terjadi ini, Arya? Oh, Tuhan. Katakan, Ma. Katakan. Di mana aku harus menemui dia, Ma. Supaya aku bisa membuktikan bahwa tuntutannya papanya Hintan ini tidak benar. Bahwa saya ini mandul, Ma. Arya, kamu tahu semua ini adalah petah kabun keluarga kita, sayang. Dengan, Ma. Kita harus mengakuinya, Ma. Terkadang aib itu menjadi suatu kebenaran. Dan di sekarang, di sekarang di posisi saya seperti ini di mata Om Helmy. Saya membutuhkan fakta itu, Ma. Untuk membuktikan bahwa saya ini tidak mandul. Dan ini bukan petaka buat kita, Ma. Tapi Arya, perempuan itu sudah dinikahi Bimo. Adik kamu sendiri. Apa? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih.